Inilah kilas VOE berita dunia dalam 60 detik. Suryah mengajukan protes pada PBB atas serangan Israel dan mengancam serangan balasan. Beberapa sumber menyatakan pesawat tempur Israel membom konvoy senjata yang ditujukan ke Hezbollah di perbatasan Suryah-Lebanon. Suryah mengklaim sasaran Israel adalah pusat riset militer. Israel menolak laporan PBB yang menyatakan program pemukimannya sebagai pencaplokan lahan Palestina yang melanggar hukum internasional. Sejak 1967, Israel telah mendirikan 200 pemukiman di tepi barat. Kebalnya polusi udara di Cina mengakibatkan kecelakaan beruntun 40 mobil di kota Tianjin. Polusi di kawasan utara Cina juga mengganggu penerbangan, menimbulkan sakit saluran pernapasan dan memicu protes warga. Para kontesan perempuan ini nekat ikut ajang pencari bakat Afghan Star meski mendapat ancaman pembunuhan. Pengaruh Taliban memicu kekerasan terhadap perempuan yang tampil di muka umum karena dianggap menyalahi Islam. Saya Patsy Widahkuswara untuk Kilas BOE.